Assalamualaikum Indonesia, salam sejahtera buat teman-teman semua Apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Mamatua Icara Jampat Dan di sesi kali ini Mamatua mau bikin paket kue panada Paket pertama kita bikin isiannya Dan paket kedua kita bikin kue panadanya Kalau kalian mau tau caranya Yuk ikuti channel Youtube Mamatua Icara Jampat Jangan pernah lupa untuk selalu di like, di komen, di share dan di subscribe Yang pertama yang kita perlukan adalah ikan cakalanya sendiri Yang seperti ini sudah Mamatua suhir-suhir Ikan cakalanya ini resepnya ada di Youtube Mamatua Icara Jampat Di Maskarin Ikan Nanti Mamatua silahkan benar-benar cek dan re-cek di Youtube channel Mamatua Kemudian kita pakai soun Ini adalah soun yang sudah Mamatua siram dengan air panas Lalu kita gunting-gunting Kita bisa pakai seperlunya Tidak harus banyak Itu terserah kepada bunda-bunda sekalian Dan kita masuk ke bumbunya Bumbunya ini simple Hanya bawang merah, bawang putih Siungnya juga terserah bunda-bunda Kemudian Mamatua pakai serai Dan daun jeruk Kalau bunda-bunda pengen yang pedas Pedas Silahkan kasih cabai rawit Silahkan kasih cabai besar Karena Mamatua disini untuk jualan Biasanya Mamatua skip cabainya Tetapi nanti kita bikin sambalnya Dan di sesi kali ini juga bunda Mamatua itu sengaja mau bikin paket 1, paket 2, dan paket 3 tentang panada Paket 1 itu isian panada Paket kedua adalah kue panada sendiri Panadanya sendiri Dan paket ketiga adalah sambalnya panada Yang merupakan satu paket jualannya mamatua Mamatua di Raja Ampat jualannya itu panada Lengkap dengan panada ikan Lengkap dengan sambalnya Oke, benar-benar yuk kita minyak Benar-benar ini kita bikin Pertama adalah isian panadanya Kita pelu minyak Kita taruh dulu Banyaknya secukupnya Dan kita panaskan kompornya Lalu kita taruh bumbunya Ya sama tuh, kadang-kadang sebelumnya juga saya taruh Kita kasih daun jeruk Biar harum Kita tumis sampai matang Lalu kita masukkan ikannya Dan tidak lupa mamatua sering pakai sedikit jahe Lalu kita siap-siap untuk ikannya Lalu kita siap-siap untuk ikannya Kita kasih agak kemerah-merahan sedikit dulu Nanti tidak lupa kita harus kasih air panas sedikit Atau air putih ya untuk mencampurnya Kita masukkan ikannya Kita masukkan ikannya Kita masukkan ikannya Lalu kita masukkan ikannya Lalu kita masukkan ikannya Halusnya Kita kecilin api dulu ya Karena biar jangan hangus Kita masukkan ikannya Kita masukkan ikannya Nah kalau sudah begini ya bun Nah kalau sudah seperti ini Mudah-mudah bisa tambahkan sedikit lada Kalau suka ya Kalau tidak ya sudah Karena saya biasa, anak-anak saya juga termakan Jadi sesuai Lalu kita masukkan saunnya Tidak terlalu banyak ya Karena saun terlalu banyak juga tidak enak Kita lihat kebandingannya dengan ikannya Oke, lalu kita aduk aduk dulu Sampai tercampur rata antara ikannya dan saunnya Jangan sampai kebanyakan saunnya ya Jadi saunnya diperkirakan lebih banyak ikan Terus kemudian disingkirkan saja dulu Untuk masakan lain Hai Enak wil dan baru Halo Ini bunda, aku merasa dulu Terus nama ronim Sudah enak atau belum Menurut Jangan Enak Rata daun jeruknya itu luar biasa Ini es yang tanada yang oke punya Oke, sempat Kita humis Isi yang panah dia pakai satu Kita masukkan dulu ke tempatnya Ini enak sekali Para yang beli pun tidak akan kecewa Walaupun kita pasang harga Untung lebih sedikit Pasti dibeli Insya Allah pasti dibeli Saya ini Pecinta kue panada Jujur saja itu kue kesukaan saya Dan saya mengolah sendiri Dan saya dijual sendiri Felsi saya Enaknya kue panada itu kayak itu Jadi kalau bunda-bunda yang sudah pernah membeli Dan mencoba Jualan panada ala mamatua Boleh komen ya Rasanya seperti apa Kuenya enak atau tidak Isian kue panada ala mamatua isa di Raja 4 Ini bunda-bunda sekalian Nah disini mamatua hanya bilang Mamatua di Waisa itu Jualannya adalah kue panada Ya mamatua jual satu buahnya itu Rp3.000 Dan disini pula Di channel youtube mamatua isa Raja Padi ini Mamatua akan share Jualan resep jualannya mamatua isa ke bunda-bunda sekalian Oke bunda-bunda sekalian Terima kasih sudah menyaksikan Paket pertama mamatua bikin isian kue panada Dan kita nanti menuju ke paket kedua Untuk membuat kue panada sendiri Kemudian paket ketiga Untuk membuat sambal kue panada Paket lengkap jualan kue panada ala mamatua isa Raja 4 Yang sudah pernah rasa Dan beli kue panada ala mamatua isa Raja 4 Silahkan komen Ya Dan terima kasih sudah menonton Sejauh youtube mamatua isa Raja 4 Jangan lupa untuk saling like, komen, di share, dan di subscribe Terima kasih Assalamualaikum Indonesia Assalamualaikum Raja 4 Bye Assalamualaikum Raja 4 Salam sejahtera Buat teman-teman bersama Sekalian Ini mamatua sudah punya panada Yang juga jualannya mamatua isa Raja 4 Dan sekarang kita mau coba Kita coba panada Mama mamatua Saya pakai Pisco pizza Ya kita gajah sedikit lah Dekat lah Oke Tara Seperti ini adalah isinya Panada Jualannya mamatua isa Raja 4 Oke Dan ini enaknya Uits segar Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa